Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kedua kalinya, sholat dan salam kita haturkan kepada Jujungan kita Nabi Muhammad SAW Beliau lahir satu-satunya Nabi yang dapat memberikan kita semua syafaat kelam Di yaubin kiamah Semoga kita termasuk matnya dan mendapat syafaatnya Amin Amin Ketiga kalinya, perumissa MAJD TV Perumissa Radio Gaul dan perumissa Radio DAS yang saya hormati Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Tentang Taksir Al-Quran Yang akan disampaikan oleh Ustadz Hilal Nantinya bila ada pertanyaan bisa ditanyakan ke nomor WhatsApp 089-63-9743-71 089-63-9743-71 Selanjutnya pemaparan dari Ustadz Hilal Kepada beliau lah kami bersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayu bin din Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alim wa hakim Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-alihi al-azim amma ba'lu Hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan Allah SWT Pemirsa IMAJJ TV Pendengar setia Radio Daiz dan Radio Gawal FM Pertama kita bersyukur kehadirat Allah SWT Atas limpahan taufik dan hidayahnya Atas nikmat sehat Sehingga kita pada kesempatan kali ini Bisa beribadah dengan nyaman Melaksanakan sholat fardu berjamaah Zikir bersama Kemudian kita membacakan beberapa buah ayat Suci Al-Quranul Karim Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ini Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat Diampuni dosa-dosa kita Dan mudah-mudahan ini menjadi Sebab kita dimasukkan ke syurganya Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Saya akan membacakan Satu atau dua ayat yang berkaitan dengan kurban Sebagaimana yang dimintakan Kepada kami untuk membacakan Audhu Billahi Minashyartanirajim Bismillahirrahmanirrahim Walabudana ca'alana haa lakum min sha'a'irillahi lakum fiha khair Falkuhu smallahi alaiha sawaf Fa idha wajbat junubuha faqulu minha Wa at'imul qani'a wal mu'ta' Surat Al-Hajj ayat 36 Yang artinya Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah Dalam bahasa Arab Walbudana Albudan itu diartikan dengan Al-Ibil Dalam tafsir Jadi kalau artinya itu adalah Unta Unta kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah Berkurban Itu dijadikan sebagai syiar agama Allah Dalam ilmu balagoh ini disebut dengan Dikrul ba'di wa ira datul kul Disebutkan sebagian Tapi yang dikehandaki semuanya Disebutkan disini Satu jenis hewan kurban Tapi juga yang dimaksudkan Itu masuk sapi Masuk kambing Masuk apa lagi Kerbau Kemudian kambing Apa Domba Nah itu masuk juga Dengan kata Walbudan Disebutkan sebagian Yang dikehandaki adalah Semuanya Kamu banyak Memperoleh kebaikan padanya Lakum fiha khoyah Memperoleh banyak kebaikan padanya Di dalam kitab tafsir Kebaikan yang dikehandaki Daripada ayat ini Adalah Kebaikan di negeri akhirat Di negeri akhirat itu Itu tidak bisa digambarkan Dengan kata-kata Kenikmatan yang akan Kita dapatkan Kalau kita berkurban Apa yang kita dapatkan di dunia Kalau kita Semisal berdagang Kita mendapatkan Keuntungan Kalau kita mancing Kita akan mendapatkan Ikan Kalau kita berburu Kita akan mendapatkan Hasil buruan Lalu apa yang kita dapatkan Dengan berkurban Yang kita dapatkan Dengan berkurban itu Adalah Lakum fiha khoyah Kebaikan Kebaikan yang dikehandaki disini Adalah Kebaikan nanti Di negeri akhirat Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak memberikan Ganjaran Balasan Ibadah Yang kita kerjakan Di dunia ini Secara langsung Solat Kita dapat apa Tidak berupa materi Di dunia Kemudian Kita berizakat Tidak Kita dapatkan Di dunia Secara langsung Kata para ulama Kenapa tidak langsung Dibayar di dunia Karena dunia ini Tidak cukup Untuk Menampung Apa yang Allah Berikan untuk kita Jadi kalau kita Semisal Berbuat kebaikan Contohnya saja Dalam hadis itu Disebutkan Kalau kita Membersihkan Kotoran yang ada Di masjid Kotoran di masjid Itu dikasih apa Dikasih Bidadari Ada tahi cacak Tahi cacak Tahi burung Kita ambil Buang keluar Itu kita dapat Satu Bidadari Satu bidadari Ternyata Bukan cuma Satu Tahi cacak Saja yang kita Bersihkan Dari awal Sampai Ujung masjid Kita sedot Kita Apa namanya Sedot pakai Apa Mesin penghisap Debu Kita sapu Masjid Berapa banyak Kotoran yang kita Berisihkan Dari sob pertama Sampai sob terakhir Ditambah Berhari-hari Ini kalau Dikoneksikan Dengan bidadari Tidak cukup Kamar kita Tidak cukup Maka Allah Tidak Mengganjarnya Itu langsung Di dunia Di dunia Itu Yang kita Dapatkan Itu Bekasnya Bekasnya Jadi yang Langsung Itu Tidak Langsung Itu Tidak Jadi Banyak Memperoleh Kebaikan Padanya Maka Sebutlah Nama Allah Ketika Kamu Akan Menyembelih Nya Padukur Wasmallahi Alaihah Sawaf Sawaf Itu Apa Bahasa Anunya Asal katanya Sof Para ulama Tafsir Mengartikan Yang dimaksud Dengan Sawaf Itu adalah Menyembelih Hewan kurban Yang mana Kurban itu Diikat Tapi dia Dalam keadaan Berdiri Jadi kalau Kita menyembelih Kambing Kambingnya Berdiri atau Duduk Direbahkan Tidak Berdiri Tidak Duduk Tapi direbahkan Kambingnya Yang berdiri Itu Apa Sapi Sapi Direbahkan Yang berdiri Itu Unta Jadi kalau Kita Pernah Melihat Bagaimana Orang Menyembelih Unta Orang Menyembelih Unta Itu Tidak Pakai Dabah Cara Menyembelih Itu ada Dua Ada yang Namanya Dabah Dabah Itu Menyembelih Dari Luar Kedalam Tapi Kalau Semisal Dari Dalam Keluar Itu Namanya Nahar Pasoli Lirob Bika Wan Nahar Jadi Pisaunya Itu Tajam Ditusuk Ketengahnya Lalu Keluar Nah Itu Cara Orang Menyembelih Unta Unta Itu Dibiarkan Berdiri Ditusuk Langsung Dikeluarkan Caranya Seperti Apa Ada di Youtube Ada di Youtube Banyak Jadi Sebut Nama Allah Apa Yang Diajarkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Menyembelih Kurban Beliau Mengatakan Bismillah Allahu Akbar Allahumma Hadha Anni Wa An Um Mati Ya Allah Kurban Ini Daripada Aku Itu Diajarkan Oleh Nabi Bismillah Dalam Riwayat Yang Lain Ketika Disini Disebutkan Padukur Bismillah Alayhi Alayhi Asawab Maka Sebutlah Nama Allah Pada Saat Unta Unta Itu Berdiri Yang Dibaca Nabi Adalah Inna Salati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Lillahi Rabbil Alamin La Sharikalahu Wa Bidha Nika Umirtu Perintahnya Menyembeli Kurban Jadi Banyak Redaksi Ketika Menyembeli Hewan Kurban Fa'idha Wajaban Junubuha Fa Kuluminha Dan Bila Mana Hewan Tersebut Telah Roboh Lambungnya Maka Makan Darinya Maksudnya Hewan itu Sudah Almarhum Sudah Meninggal Hewannya Baru Kita Makan Ini Menandakan Hukum Halal Memakan Hewan Kurban Kurban Boleh Kita Makan Kalau Kurban Nazar Kurban Wajib Maka Tidak Boleh Dimakan Dan Berilah Kepada Orang Yang Cukup Yang Cukup Dan Juga Orang Yang Meminta Orang Yang Cukup Itu Bisa Masuk Kategori Orang Yang Kaya Bolehkah Semisal Kita Berkorban Itu Yang Kita Kurbankan Kambing Yang Kita Kurbankan Kambing Kemudian Kita Sembeli Hewan Memban Itu Lalu Kita Memberikan Dagingnya Itu Cuma Satu Kantong Sisanya Buat Kita Boleh Atau Tidak Jadi Kita Menyembeli Kambing Habis Itu Kepalanya Kita Bungkus Sisanya Semuanya Untuk Kita Itu Boleh Jadi Minimal Minimal Orang Itu Dinamakan Berkorban Minimal Ada Satu Orang Yang Dia Berikan Jadi Kalau Ada Satu Orang Yang Dia Berikan Itu Sudah Termasuk Kurban Kalau Tidak Ada Sama Sekali Yang Dia Berikan Itu Namanya Bukan Berkorban Menyembeli Untuk Dirinya Sendiri Menyembeli Untuk Dirinya Sendiri Sembeli Sapi Habis Itu Setelah Dikulitin Dipotong Potong Dimasukin Kedalam Kulkas Tidak Dibagi Niatnya Kurban Tapi Tidak Dibagi Nah Itu Hukumnya Haram Jadi Minimal Harus Ada Yang Dikeluarkan Minimal Satu Kepada Satu Orang Itu Pun Dikatakan Pelit Orangnya Dikatakan Pelit Karena Satu Ekor Sapi Kemudian Tetangganya Dikasih Tanduk 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 Atau Yang Tulang Tulang Sisanya Buat Dia Itu Memang Dikatakan Berkurban Dikatakan Berkurban Tapi Pada Saat Yang Sama Orang Mengatakan Dia Itu Orang Yang Pelit Jadi Sunnahnya Maksimal Dia Memakan Sepertiga Maksimal Sepertiga Maksimal Sepertiga Bagi Orang Yang Berkurban Kurban Kambing Kemudian Memakan Sepertiga Sapi Bukan Seperti Itu Jadi Sepertiga Hewan Yang Dikorbankan Demikianlah Kami Tundukkan Untuk Kalian Supaya Kalian Bersyukur Jadi Untah Itu Dijadikan Allah Tunduk Kepada Kita Mudah Untuk Disembelih Jadi Kalau Untah Itu Sifatnya Seperti Singa Nah Ini Berarti Tidak Menundukkan Jadi Yang Ditundukkan Itu Hewan Yang Telah Dijelaskan Kemudian Ayat Selanjutnya Yang Artinya Daging Hewan Kurban Dan Darahnya Itu Sekali Tidak Akan Sampai Kepada Allah Tetapi Yang Sampai Kepadanya Adalah Ketakwaan Kamu Demikianlah Dia Menundukannya Untukmu Agar Kamu Mengagungkan Allah Atas Petunjuk Yang Dia Berikan Kepadamu Dan Sampaikanlah Kabar Gembira Kepada Orang-orang Yang Berbuat Baik Nah Ini Menandakan Bahwa Yang Terpenting Itu Adalah Keseriusan Kita Untuk Berkurban Disitu Ada Nilai Ketakwaan Apa Apa Itu Taqwa Imtisal Awamir Wajjina Bunawahi Menunaikan Apa Yang Diperintahkan Dan Menjauhi Apa Yang Dilagang Yang Diperintahkan Apa Berkurban Supaya Demikianlah Allah Tuntukkan Hewan Hewan Itu Untuk Supaya Kita Ini Mengagungkan Allah Ditukat Birullah Oleh Karena Itu Pada Saat Idul Adah Itu Kita Disunahkan Membaca Takbir Takbir Apa Namanya Takbir Takbir Mursal Atau Mukayat Mursal Jadi Takbirnya Itu Sampai Nanti Hari Tashrik Sampai Nanti Hari Tashrik Membaca Takbir Nah Ulama Berbeda Pendapat Apa Ada Perbedaan Takbir Idul Fitri Dan Takbir Idul Adah Takbir Idul Fitri Itu Dibaca Setelah Kita Membaca Wirid Contoh Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi La ilaha Illallah Wadahu La syarikalah Lahul mulku Wadahu Alhamdu Yuhi Wa yuhid Wa huwa Alam Nish Yuhi Allah Ma'ajir Nimin Al-Nak Allah Mantas Salam Dan Seterusnya Doa Setelah Itu Baru Takbiran Kalau Idul Adah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Takbiran Langsung Baru Kemudian Selesai Takbiran Setelah Itu Baru Membaca Wirid Nah Ini Redaksi Takbirnya Sama Tapi Letak Mengucap Takbirnya Itu Kalau Untuk Idul Setelah Solat Langsung Wirid Eh Langsung Takbir Tapi Kalau Idul Fitri Setelah Solat Wirid Dulu Baru Kemudian Takbir Nah Itu Sunnahnya Ditukab Birullah Agar Kalian Mengagumkan Allah Ala Mahadakum Atas Apa Yang Dia Menunjuki Kalian Allah Berikan Kita Petunjuk Untuk Berbuat Takwa Wa Bashiril Muhsinin Dan Berilah Kabar Gembira Kepada Orang-orang Yang Berbuat Kebaikan Kebaikan Itu Muhsinin Ya Muhsinin Itu Apa Saja Termasuk Semisal Ada Jadi Kebaikan Itu Bisa Ibadah Kepada Allah Bisa Membantu Orang Kemudian Bisa Menghilangkan Mudarat Itu Juga Termasuk Kebaikan Wallahu'alam Bisa Barangkali Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Dari Pendengar Agil Gais Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Izin Pertanya Ustaz Bolehkah Panitia Kurban Masak-masak Daging Kurban Panitia Kurban Bolehkah Masak-masak Daging Kurban Jadi Panitia Itu Tugasnya Mendistribusikan Daging Kurban Nah Sekarang Panitianya Masak-masak Daging Kurban Apakah Boleh Ya Boleh Boleh Saja Boleh Boleh Saja Jadi Yang Tidak Boleh Itu Kalau Tidak Didistribusikan Sama Sekali Itu Tidak Boleh Siapa Yang Memakan Daging Kurban Panitia Panitia Itu Siapa Dia Orang Yang Berhajat Kepada Daging Kurban Atau Dia Orang Kaya Atau Yang Membutuhkan Nah Maka Disini Sesuai Dengan Ayat Disini Wa At Panitia Itu Boleh Memakan Seperti Itu Ya Boleh Assalamualaikum Warahmat Wab Saat Menembeli Kurban Belum Utus Kuratnya Lalu Pisau Terlepas Dari Leher Kemudian Kembali Memotong Berdua Kalinya Sahkah Kurban Terima Kasih Hewan Saat Menembeli Kurban Belum Putus Suratnya Lalu Pisau Terlepas Dari Leher Kemudian Kembali Memotong Kedua Kalinya Sahkah Kurbannya Ustaz Jadi Mau Motong Hewan Kurban Yang Diputus Itu Ada Berapa Salurannya Ada Berapa Dua Saluran Makan Dan Saluran Pernapasan Nah Ini Belum Putus Tiba-tiba Tangannya Gemeteran Tangannya Gemeteran Atau Kesemutan Terlepas Pisaunya Gugup Terlepas Nah Itu Bagaimana Sah Tidak Kurban Jadi Kalau Semisal Ininya Belum Putus Tiba-tiba Hewannya Mati Maka Menjadi Bangkai Ininya Belum Putus Mati Jadi Bangkai Tapi Dalam Kasus Seperti Ini Ini Tidak Sengaja Tidak Sengaja Jadi Harga Sapi Berapa Berapa Juta Harga Sapi 27 27 27 Juta Kita Kasih Ke Masjid Kes Dibelikan Sapi Yang Menyembeli Belum Makan Semutan Tangannya Tiba-tiba Ininya Masih Belum Putus Kalau Disebut Bangkai Sia-sia 27 Juta Tinggal Dimasukin Ke lubang Lagi Jadi Ulama Memberikan Jawaban Dalam Kasus Ini Kalau Tidak Hilap Itu Ada Di Dalam Kitab Buk Yatul Mustar Shidim Jadi Buk Yatul Mustar Shidim Itu Yang Ditulis Oleh Siapa Penulis Syed Abdur Rahman Ba'alawi Al-Mashhur Mubti Yaman Mubti Yaman Jadi Dalam Kitab Itu Disebutkan Kalau Orang Itu Menyembeli Kemudian Terpental Pisaunya Maka Hewan Kurban Ini Masih Dikategorikan Halal Untuk Dimakan Dengan Catatan Dia Segera Mengambil Pisau Tadi Segera Ambil Pisau Langsung Dilanjutkan Pemotongannya Dengan Catatan Hewan Kurbannya Ini Yang Pertama Segera Yang Pertama Segera Begitu Jatuh Langsung Segera Ambil Lanjutkan Yang Pertama Itu Syaratnya Dan Apakah Itu Hewan Kurbannya Itu Hayat Mustakirah Atau Hayat Madbuha Apa itu Hayat Mustakirah Hayat Mustakirah Yaitu Kehidupan Yang Masih Tetap Pada Hewan Kurban Tersebut Itu Ditandai Dengan Hewan Kurban Ini Masih Bergerak Dengan Kencang Dia Masih Bergerak Kencang Ini Disebut Dengan Hayat Mustakirah Tapi Kalau Hewan Kurbannya Sudah Lunglay Dia Bergerak Tapi Lunglay Nah Itu Namanya Hayat Madbuha Nah Jadi Dalam Kondisi Yang Seperti Ini Ketika Terpental Hewan Kurbannya Itu Boleh Dimakan Dan Halal Dengan Catatan Segera Mengambil Pisaunya Baik Kondisi Hewan Kurbannya Itu Bergerak Kencang Atau Sudah Nulai Itu Tetap Masuk Kategori Halal Berbeda Hal Semisal Kita Waktu Menyembali Itu Pisaunya Tumpul Pisaunya Tumpul Kemudian Kita Mau Ganti Pisau Yang Lebih Tajam Nah Itu Dengan Dua Syaratnya Kalau Tadi Cuma Satu Syaratnya Kalau Yang Tadi Satu Syaratnya Harus Segera Itu Saja Tapi Kalau Semisal Ini Tumpul Mau Diganti Dengan Yang Tajam Yang Lebih Tajam Pisaunya Maka Syarat Yang Pertama Harus Segera Jadi Ini Belum Dicabut Sediakan Dulu Kemudian Yang Kedua Dengan Catatan Hewan Yang Disembelih Ini Dia Bergerak Masih Dalam Kondisi Hayat Mustakiro Jadi Hayat Mustakiro Itu Kehidupan Yang Tetap Nyata Ada Jadi Itu Ditandai Dengan Pergerakan Atau Bergeraknya Dengan Kuat Jadi Selama Dua Syaratnya Yang Pertama Cepat Mengganti Pisaunya Yang Kedua Dia Masih Bergerak Dengan Kuat Itu Boleh Tapi Kalau Semisal Ininya Belum Putus Lalu Kita Cabut Dia Sudah Nunglai Sudah Bukan Hayat Mustakiro Masih Namanya Hayat Mademuhah Bergerak Tapi Tinggal Menunggu Mati Saja Lagi Nah Maka Itu Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Hewan Kurban Hewan Kurban Memang Hewan Kurban Tapi Maksudnya Tidak Halal Untuk Dimakan Dengan Catatan Tadi Yang Disembelih Ini Sudah Sudah Mau Mati Sama Sekali Kalau Geraknya Kuat Itu Masih Diperbolehkan Wallahualam Barangkali Ada Lagi Sebelum Saya Lanjut Dari Pertanyaan Dari Saya Persilahkan Kepada Santri MAJD Basnas Dan Jemaah Madakumnya Bila mana Ada Pertanyaan Saya Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Ini Menyangkut Dengan Masih Masalah Sesembelian Ketika Diselulah Kan Itu Zaman Sekarang Ada Ujian Praktek Ujian Praktek Itu Menyembelih Ayam Terus Pada Saat Itu Ayam Masih Disembelih Itu Masih Bisa Berdiri Lagi Itu Disembelih Tidak Kali Itu Sah Cepat Atau Lambat Dia Akan Meninggal Jadi Syaratnya Itu Yang Penting Dua Saluran Tadi Sudah Terputus Apakah Ayam Bisa Terbang Lagi Atau Tidak Itu Belakangan Yang 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 Sudah Hilang Sudah Sudah Putus Disembelih Lagi Apanya Lagi Ya Kalau Mau Disembelih Lagi Boleh Boleh Menyembelih Bahkan Kalau Putus Kepalanya Sekalipun Boleh Tapi Makro Jadi Kalau Putus Semuanya Itu Boleh Tapi Makro Tapi Kalau Setelah Putus Kepala Masih Jalan Ada Seperti Itu Begitu Dengan Sapi Ada Sapi Seperti Itu Wallah Wallah Amin Salaah Silahkan Untuk Satu Sari Mas Kisah Terima Sudir Yang Tengah Banyan Cukup Ada Silahkan Okey Apa perbedaan Daging kurban dan Akikor Yang pertama Kalau akikor Itu waktunya bebas Akikor waktunya bebas Bisa Muharram Sopar, Rabiul Awal, Rabiul Sani Jumadun Ula, Jumadun Sani Sepanjang tahun itu boleh Akikor Tapi kalau kurban Waktunya terbatas Berapa hari? Empat hari Hari Idul Adha Yaumun Nahan Dan tiga hari Tashrik Dari segi waktu Yang kurban Itu lebih khusus waktunya Nah kalaunya akikor Itu waktunya lebih Longgar Akikor dengan turban Ya Itu konsepnya sama Kalau semisal Satu ekor unta Dan satu ekor sapi Itu berlaku untuk tujuh orang Maka untuk akikor juga sama Berlaku untuk tujuh orang Semisal ada di kampung itu Lahir bayi laki-laki dua orang Laki-laki dua orang Perempuan tiga orang Jumlahnya berapa? Laki-laki dua orang Perempuan dua orang Berapa? Enam Laki-laki dua Berarti dua ekor kambing Kali dua Sama dengan Empat Tiga perempuan Tiga kambing Maka tujuh Nah itu bisa Jadi akikor Menggunakan sapi Patungan Itu boleh-boleh saja Kemudian diantaranya lagi Perbedaan akikor Dengan kurban Kalau kurban Yang diberikan Dagingnya itu mentah Dagingnya mentah Kalau akikor Dagingnya sudah dimasak Dan boleh juga Semisal Ngasih daging kurban itu Dengan daging Daging yang dipanaskan Dikeringkan Jadi Daging Supaya awet Dulu tidak ada kulkas Dulu tidak ada kulkas Maka ulama Memperbolehkan Daging ini Dikeringkan Dipotong-potong Kemudian dikeringkan Mungkin seperti Jadi sosis Atau apa Nah itu boleh Dijadikan Kurban Seperti itu Nah Itu Hukumnya Sunnah Kurban itu Sunnahnya Yang mentah Akikor Sunnahnya Yang sudah Dimasak Kalau dibalik Yang akikor Yang mentah Yang kurban Yang dimasak Apakah boleh? Ya boleh Tapi tidak Tidak mendapatkan Keutamaan Pahala Sunnah tersebut Nah kemudian Di antaranya lagi Perbedaannya Kalau Semisal Akikor Itu berlaku Satu kali Seumur hidup Lahir bayi Maka Yang mengakikohin Adalah Orang tuanya Cukup Sekali Seumur Hidup Tapi kalau Kurban Itu disunatkan Setiap tahun Tahun ini Tahun besok Tahun kemarin Kurban Nah itu kurban Tapi akikor Tidak bisa akikor Tiap tahun Jadi kalau kita Mau akikor Tiap tahun Ini menjadi Namanya Sedekah Seperti itu Sedekah Kalau nyakurban Itu Berkaitan dengan Bulan Zulhijjah 10 sampai tanggal 13 Kalau akikor Itu berkaitan Dengan Lahirnya Seorang bayi Disunatkan Hari Berapa 7 14 21 Boleh Semisal Dia sudah Dewasa Sudah Dewasa Kemudian Apa namanya Mau Berakikor Untuk dirinya Itu boleh Boleh Nah kemudian Di antaranya lagi Kalau Orang Yang tidak Berakikor Dan juga Tidak Berkurban Sementara Dia punya Kecukupan Rezeki Itu Ada Semacam Ancaman Ada Semacam Ancaman Yang Tidak Akikor Dalam Hadis itu Disebutkan Kullu Mawludin Mur Tahan Setiap Bayi Yang Dilahirkan Itu Tergadai Tergadai Dengan Akikor Jadi Kalau Semisal Dia Ini Tidak Berakikor Artinya Dia Masih Tergadai Masih Tergadai Yang namanya Tergadai Bisa Diambil Tidak Kita Naruh Sepeda Motor Di Pegadaian Cara Mengambil Sepeda Motor Itu Harus Melunasin Dahulu Baru Bisa Diambil Begitu Juga Dengan Bayi Kata Imam Ahmad Bin Hambal Bayi Itu Dia Bisa Memberikan Syapaat Untuk Orang Tuanya Anak Akan Memberikan Syapaat Untuk Orang Tuanya Ini Berlaku Bagi Anak Yang Sudah Di Akikohin Kalau Anak Itu Belum Di Akikohin Maka Anak Ini Tidak Bisa Memberikan Syapaat Kepada Orang Tuanya Tergadai Nah Ini Menurut Keterangan Imam Ahmad Bin Hambal Disebutkan Dalam Kitab Sabilal Muhtadin Wallahu Alam Bissawab Barangkali Ada Ada lagi Pertanyaan Cukup Cukup Terakhir Ada Pertanyaan Kemarin Kalau Sapi Itu Berlaku Untuk 7 Orang Sapi Berlaku Untuk 7 Orang Di Masjid Itu Ada Daftar Sapinya Semisal Sudah 6 Orang Tinggal Kurang 1 Orang Sapi A Sapi B Itu Juga 6 Orang Tinggal 1 Orang Sama Sama 6 Orang Kemudian Datang Laki Laki Ke Panitia Kurban Tolong Masukkan Saya Ke Kelompok Sapi B Kata Panitia Kurban Di Kelompok Sapi Sapi Saja Sapi A Saja Tapi Yang Berkorban Ini Mau Ke Sapi B Dialasannya Adalah Kalau Di Sapi B Itu Daptar Namanya Ada 6 Orang Itu Perempuan Semua Janda Janda Semua Maka Dalam Hadis Itu Disebutkan Kata Dia Bahwa Kita Ini Di Akhirat Nanti Akan Menunggangi Hewan Kurban Yang Kita Kurbankan Jadi Kalau Satu Ekor Sapi Berarti Itu Menunggangi Sapi Join Dengan Para Janda Nah Ini Alasannya Jadi Apakah Bisa Seperti Itu Jadi Analoginya Itu Memang Ada Hadisnya Bahwa Hewan Kurban Yang Kita Kurbankan Itu Disunahkan Yang Baik Supaya Ini Mengantarkan Kita Menjadi Tunggangan Kita Di Akhirat Jadi Perlu Diketahui Ini Jangan Dipahami Secara Letter Redaksinya Memang Seperti Itu Kenapa Kita Harus Menunggangi Sapi Kambing Sementara Zaman Sekarang Sudah Ada Pajero Ada Pajero Ada Alfat Kenapa Harus Balik Itu Adalah Analogi Nabi Nabi Bagaimana Berinteraksi Dengan Masyarakat Arab Zaman Dahulu Maka Beliau Mengatakan Khotibin Nas Ala Fodri Ukul Ajak Manusia Itu Berbicara Sesuai Dengan Tingkat Intelektualitas Jadi Akhirnya Itu Apa Namanya Gambarannya Memang Memang Kenderaan Terbaik Pada Zaman Nabi Itu Adalah Unta Maka Cari Unta Yang Baik Ini Nanti Akan Menjadi Tunggangan Kita Di Akhirat Itu Statusnya Itu Sebagai Hewan Tunggangan Terbaik Pada Saat Itu Unta Nah Sekarang Lalu Akhirnya Dia Tidak Mau Ke Kelompok Lantaran Nanti Tidak Gabung Sama Jenda Nah Ini Analogi Yang Keliru Seperti Itu Itu Maknanya Hanya Sebagai Makna Kiasan Untuk Mempermudah Pemahaman Memotivasi Orang Dan Orang Bisa Mengambil Manfaatnya Di Kalimantan Itu Ada Kepala Suku Yang Meninggal Kepala Suku Meninggal Ini Maka Pada Saat Itu Masyarakatnya Bekerja Sebagai Petani Jadi Ketika Meninggal Kepala Suku Penghormatan Terakhirnya Itu Adalah Dengan Memberikan Biji Bijian Bebit Tanaman Dimasukkan Kedalam Kubur Ini Kubur Masukkan Biji Bijian Itu Penghormatan Kepala Suku Kepala Sukunya Orang Baik Maka Dikasih Banyak Biji Bijian Masuk Kedalam Kubur Kepala Suku Ini Mempunyai Tiga Orang Anak Anak Pertama Kedua Itu Berpikir Kasian Sekali Orang Tua Kita Dia Nanti Bertani Di Dalam Kuburan Membawa Biji Bijian Itu Sendirian Biji Biji Bibit Bibitnya Itu Banyak Bagaimana Kalau Semisal Kita Kasih Sepeda Motor Masukin Kedalam Kubur Dua Anak Ini Sepakat Untuk Dimasukin Kedalam Kubur Tapi Kata Anak Yang Ketiga Jangan Sepeda Motornya Kepakai Buat Aku Kuliah Akhirnya Debat Anak Satu Dua Dan Ketiga Ini Debat Tidak Ada Akhirnya Datang Ke Kiai Ini Bagusnya Sepeda Motor Ini Dimasukin Kedalam Kubur Atau Tidak Jadi Kata Pak Kiai Tidak Usah Dimasukin Tidak Usah Dimasukin Kenapa Kalau Semisal Tidak Dimasukin Kasian Orang Tua Kami Bawa Biji Biji Yang Banyak Jadi Kata Kiai Tersebut Kasian Orang Tuanya Sebab Di Dalam Kubur Itu Tidak Ada Pembensin Nanti Itu Malah Menyulitkan Orang Tuanya Sendiri Nah Itu Sebenarnya Akal Akalannya Saja Jadi Karena Memang Masyarakat Itu Tingkat Pemahamannya Berbeda Beda Sama Di Jawa Timur Ini Pernah Terjadi Dahulu Ada Orang Mau Kurban Dia Punya Anak Enam Orang Anak Enam Dia Sebagai Suami Tujuh Ditambah Istrinya Berapa Delapan Mau Hewan Kurban Satu Ekor Sapi Satu Sapi Untuk Tujuh Orang Dia Maksa Pengennya Saya Lapan Orang Ini Masuk Dalam Satu Ekor Sapi Supaya Kami Nanti Di Akhirat Bisa Menunggangi Sapi Sama Sama Tidak Terpisah Kasian Anak Kami Yang Terakhir Dia Yang Kedelapan Itu Semisal Ditambah Dengan Hewan Yang Lain Dengan Dua Sapi Tidak Mau Saja Untuk Delapan Orang Kata Kiai Itu Tidak Boleh Kalau Mau Tambah Satu Kambing Tetap Dia Tidak Mau Karena Berpikir Akan Terpisah Maka Kemudian Datang Kepada Kiai Wahab Hasbullah Kaya Wahab Hasbullah Pendiri NU Beliau Mengatakan Anakmu Usia Berapa Usia Sekitar Empat Lima Tahun Masih Kecil Boleh Enggak Kami Berdelapan Itu Kurban Dengan Satu Ekor Sapi Jadi Kata Pak Yai Boleh Saja Boleh Saja Tapi Anakmu Yang Satu Orang Yang Terakhir Itu Kan Mesti Kecil Dia Tidak Bisa Naik Ke Atas Sapi Maka Harus Dibelikan Dulu Tangganya Tangganya Satu Ekor Kambing Nah Akhirnya Nanti Bisa Satu Ekor Sapi Oh Ya Sudah Kalau Begitu Saya Kurban Satu Ekor Sapi Ditambah Dengan Tangganya Nah Ini Pemahamannya Sama Saja Seperti Itu Ya Wallahualam Bisawab Ini Kayaknya Sudah Masuk Waktu Isya Salah Hilaf Mohon Dimaafkan Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh